Halo guys, kita ketemu lagi di OTR FNN, Off The Record Forum News Network episode yang ke-6. Ya, seperti biasa kita masih akan mengulik hal-hal di balik berita yang bersiliwuran banyak di media, termasuk Medsos. Dan gue masih ditemani oleh salah satu jurnalis senior FNN yaitu Bung Hersu Beno Arief. Kita sapa dulu ya, Mas Hersu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, semangat nih di akhir pekan. Ya, edisi yang seru ya, karena banyak berita dan mungkin sebelum kita ngobrol nih, ini kita perlu highlight sama para pemirsa atau viewers bahwa ini kita OTR FNN dan channel-channel FNN yang lain ini menyambut seruan presiden ya. Presiden kan minta nih, beberapa waktu yang lalu selasa 9 Februari minta agar rakyat itu lebih aktif mengkritik gitu ya. Bahkan Pak Pramono Anung mengatakan, sampaikan kritik yang keras dan pedas sebagai vitamin bagi pemerintah agar lebih terarah. Nah, kita nih termasuk yang menyambut itu ya, Mas ya. Nah, ini kalau kita ngomong tentang apa namanya dunia politik nih kayaknya nggak ada habis ya, Mas. Tambah lama, tambah seru. Nah, ini kayaknya sudah hampir pasti atau mungkin sudah pasti pemilu 2022 atau pilkada 2022 nggak ada dan akan dipuling di 2024. Nah, ini kita akan kulik lagi kayaknya, Mas. Kayaknya karena banyak hal-hal yang menarik dibalik itu. Oke, gimana Mas Hersu ngeliatnya? Ya, tadi soal kritik itu menarik karena kan kemarin kita sudah menyinggung di episode sebelumnya bahwa tugas media itu adalah mengkritik pejabat yang sedang berkuasa. Bukan menjadi penjilat pejabat yang sedang berkuasa. Jadi, begitu disuruh oleh Pak Jokowi, Presiden kita, disuruh, ditegaskan lagi oleh Rekab Pramono Anung, kita jadi semangat nih. Cuma kemarin persoalannya yang menarik adalah ketika Pak JK tampil dalam sebuah dialog dengan fraksi PKS. Tapi bagaimana caranya supaya tidak dilaporkan ke polisi? Ini saya kira menarik. Orang sekelas Pak JK pun mempertanyakan soal itu. Tapi apapun lah, ini saya kira kita punya dasar. Karena yang menyampaikan seorang Presiden yang diperbuat oleh seorang Sekretaris Kabinet, masa nggak percaya sih? Masa Presiden menyebarkan hoax kan nggak mungkin ya, Mas ya? Iya, betul. Dan kemudian memang disuruh atau tidak disuruh itu sekali lagi, saya katakan memang tugas dari kita jurnalis itu untuk melakukan kritik terhadap pemerintah. Karena bagaimanapun kan media ini pilar keempat dari demokrasi. Jadi kalau dan tugas utama dari PES itu kan sebagai watchdog demokrasi. Jadi kerjaannya sebagai anjing yang menggonggong. Ya, jadi kalau kita menggonggongi pemerintah itu jangan kita dianggap nyinyir. Itu kita menjalankan bagian dari proses demokrasi. Itu Bang Arief. Ya. Mas, kembali ke tadi masalah batalnya revisi Undang-Undang Pemilu yang menyebabkan pilkada 2022-2023 kayaknya nih most probably nggak jadi nih, Mas ya. Dan akhirnya dipuling di 2024. Nah, biasa Mas kalau ada sesuatu yang kayak gini nih spekulasi itu kemana-mana nih, Mas. Salah satu spekulasi atau analisis yang menarik ya Mas ya adalah ini tanda kutip. Ini biang keladinya nih atau apa yang pertama bersuara nih atau yang paling berkepentingan ini siapa ya Mas ya? Kan kalau kita lihat, kalau kita buka-buka lagi jejak digitalnya masih basah nih jejaknya jadi rapat. Kakinya masih kelihatan. Di situ kelihatan ada telapak kaki banteng tuh. Oke, oke. Wah menarik nih Mas. Kalau udah banteng ini menarik nih. Ya. Karena kan kita lihat bahwa kemarin sebelumnya, sebelum kemudian semua balik badan, kita baca pernyataan dari Sekretaris Fraksi Nasdem, Saan Mustafa, yang menyatakan bahwa semua fraksi di DPR itu sepakat untuk melakukan revisi. Artinya apa? Tapi tetap dilaksanakan pilkada serentak pada tahun 2022 dan 2023. Kecuali PDIP. Kan begitu. Oke. Nah tapi kan kemudian berbalik ternyata, Presiden Jokowi kemudian memanggil para setua umum dan yang dimuncul di publik, beliau kan juga memanggil 15 orang mantan jurkam pada pilpres lalu dari berbagai partai-partai pendukung. Dan menegaskan sikap Pak Jokowi bahwa beliau menginginkan agar tidak ada revisi. Itu alasannya pada waktu itu beliau menyatakan bahwa satu, undang-undang itu kan baru dibuat tahun 2016, tahun 2010, tahun 2016 tentang pilkada. Jadi masih relevan. Kedua, beliau mengingatkan bahwa pemerintah saat ini ingin fokus menangani COVID-19, sehingga sudah terganggu dengan pilkada. Tapi kemudian orang bertanya-tanya, loh kalau fokus menangani COVID-19, kenapa pilkada 2020 secara serentak juga dilakukan? Padahal, kalau pada tahun pilkada 2020 itu kan jumlahnya sangat banyak sekali itu. Ada 270 pilkada. Dan kemudian tetap dijalankan oleh pemerintah pada waktu itu dengan alasan bahwa dengan terpilihnya kepala-depala daerah yang definitif, itu kan penanganan COVID-19 itu jauh bisa lebih fokus dan lebih bagus. Dan kemudian juga pilkada ini bisa menggerakkan perekonomian. Benar sih memang pilkada itu biasanya itu waktunya duit-duit yang dari kantong-kantong islam yang tersimpan mengucur gitu. Kenapa logika itu tiba-tiba berubah hanya dalam beberapa saat kemudian setelah pilkada 2020 dilaksanakan, kok tiba-tiba beberapa bulan kemudian pemerintah punya argumen yang berbeda? Ini hati-hati. Ini karena sekarang orang itu sudah memperhatikan apapun ujakan pemerintah. Kita baru saja membacakan kemarin aliansi mahasiswa UGM memberikan penghargaan kepada Pak Jokowi. Karena dianggap sebagai juara dalam lomba ketidak konsistenan antara ucapan dan perbuatan. Nah ini juga itu jadi persoalan. Nah karena itu wajar kalau kemudian banyak publik bertanya. Karena Pak, pada pilkada 2022 itu total cuma 101 kalau nggak salah datanya ya. Yang akan pilkada 2023 itu ada 170. Jadi sebenarnya kalau jumlah pilkada 2002 dan 2003 ini digabungkan dengan, jadi satu itu sama dengan pilkada 2020. Artinya sebenarnya alasan itu jadi tidak sahih. Wajar kalau kemudian orang bertanya-tanya. Ada yang mengaitkan dengan, karena pilkada 2020 ada putera dan menantunya Pak Jokowi. Nah ini kan ada Gibran di Solo, ada Bobi di Medan. Ini kan penting hal-hal seperti ini, koreksiden harus menyampaikan secara terbuka kepada publik. Kenapa? Karena orang gampang bertanya-tanya, kok bisa ya dengan peristiwa yang sama, tapi kemudian argumentasinya berbeda. Ini kan jadi pertanyaan. Nah kalau gitu pertanyaan ada kepentingan apa ya kira-kira? Itu kan kemudian gitu ya, Bang Arief. Kalau kita lihat, itu kan kemarin yang ngotot untuk tetap pilkada dari fraksi pendukung pemerintah itu kan Nasdem dan Golkar. Saya buka-buka ini kira-kira ini apa nih kepentingannya ya? Karena ternyata pada pilkada 2020 itu Golkar itu mengklaim dia memenangkan jumlah pilkada yang sangat besar. Ada 165 yang dikatakan oleh Pak Tartarto itu ya. Kemudian Nasdem itu ada 132 kepala daerah. Artinya apa? Kalau mereka ini harus berhenti pada tahun 2024, masa mereka pendek nih, cuma 3,5 tahun. Iya kan? Padahal kita sama-sama tahu bahwa untuk maju pilkada itu investasinya itu gede banget. Apakah kemudian, apa istilahnya Bang Arief? Kalau dalam bisnis threaten of investment-nya, itu ROI-nya sudah balik. Bener gak itu Bang Arief? Iya, iya, iya. Betul, betul. Ini menarik nih. Jadi Mas Hersu kita memang kayaknya nih harus melihat sesuatu di balik ini ya, di balik fakta. Saya pernah bilang kalau di sosiologi kita menyebutnya sociological imagination. Walaupun menggunakan kata imajinasi, tapi bukan imajinasi dalam arti hayalan Mas. Nah ini yang kadang-kadang mungkin publik yang awam tuh gak sepenuhnya ngeliat. Dan tugas kita nih Mas sebagai jurnalis untuk menggelitik ke sana ya. Nah ini jadi menarik memang. Kita perlu sadar terus kalau kita bicara politik memang tidak pernah bisa dilepaskan dari hitung-hitungan ekonomi ya Mas ya. Apalagi Mas, JK sendiri baru-baru ini mengatakan bahwa politik Indonesia itu memang terlalu mahal kata dia. Ya terlalu mahal. Sebelumnya lagi kalau kita mundur, Pak Mahfud juga bilang 92 persen kandidat di pilkada itu didanai oleh Cukong. Jadi saya jadi berpikir, jadi logik ya kalau mereka itu gak mau cepat-cepat turun ya. Kan ini dibayarin Cukong mereka harus payback ya, harus bayar kembali dan ini butuh waktu pastinya. Jadi kebayang kalau 2024 tadi ya pilkada maka yang baru kepilih di 2020, start di 2021 itu belum selesai ngumpulin itu, ngumpulin payback tadi. Jadi wajar kalau kemudian awal-awalnya Golkar dan Nasdem ini pengennya 2022 itu ada gitu ya. Jadi yang 2020 itu gak diganggu-gugat, artinya kan begitu. Cuma menarik Mas, kemudian apa nih ya kira-kira yang terjadi akhirnya mereka berduapun ikutan balik badan nih Mas? Ya, ini saya kira bagaimanapun ini kalkulasi pragmatis juga. Satu, paling mungkin kan kalau kita bicara itu soal reshuffle kabinet gitu kan. Artinya itu menjadi kewenangan Presiden Jokowi. Kabarnya itu katanya bulan Maret ini akan ada reshuffle kabinet lagi. Jangan sampai kemudian kursi-kursi yang ada di kementerian itu akan dikurangi oleh Presiden. Karena bagaimanapun kita mesti ngomong jujur juga bahwa posisi seorang menteri di kabinet itu juga sangat penting dalam menggerakkan sebuah partai gitu. Karena bagaimanapun resursi di pemerintahan itu sangat besar. Dan partai-partai politik itu perlu digerakkan semacam itu. Tapi saya bisa memahami kalau Golkar waktu itu yang paling otot dan juga Nasdem. Mengapa? Karena gini, kalau ada 101 pilih keadaan tahun 2022 dan pilih keadaan tahun 2023, itu kan artinya ada total itu ada 200 calon yang akan berlagak, Pak Arief. Nah kalau ada 200 calon ini kan kita tahu ada proses yang disebut rekomendasi gitu ya. Kalau Anda menyalon kepala daerah dari satu partai, Anda kan dapat rekomendasi. Dan rekomendasi itu kan berkaitan ya meskipun dibungkus itu dengan dana kampanye atau dana untuk menggerakkan partai itu tetap ada dana yang ditransfer ke partai politik. Nah kita bisa bayangkan itu. Kita selalu menyebut bahwa musim pilkada ini adalah ketika musim panen tiba bagi partai-partai politik. Jadi kalau tiba-tiba ditiadakan pada pilkada 2020-2023 itu, ini batal panen dong. Iya, iya, iya. Udah nanam tapi nggak panen ya Mas ya? Bener, jadi ini panen partai-partai politik itu jadi nggak panen. Jadi mereka persoalan. Ini normal sajalah kita mesti ngomong bicara terbuka ya. Saya kira ini semua orang udah sama-sama tahu gitu ya. Jadi satu itu ketika musim panen tiba, tiba-tiba ditunda. Nah lebih persoalan lagi kalau ternyata tahun 2000, memang saya ada jaminan bahwa 2024 juga akan betul-betul langsung kita ada gitu. Bayangkan itu dampaknya yang saya yakin ini, pasti pengurus-pengurus daerah partai-partai politik, terutama pendukung pemerintah, ini sedang mengurutu berat ini ketika dibatalkan. Ini panen di depan mata tiba-tiba dibatalkan. Saya cuma ingin ngomong jangan negatif dulu ya. Karena bagaimanapun duit itu kan penting juga untuk menggerakkan buat partai politik gitu. Kalau tidak ada panen dari pilkada begini, kan para pengurus parpol, terutama daerah-daerah, dia mereka berpikir keras gitu. Dari mana ini menutup potensi pendapatan yang batal gara-gara pilkada batal. Itu kan pengaruh itu satu. Nah, yang juga mesti serius dipikirkan oleh partai-partai politik itu. Ini menurut saya itu jauh lebih serius. Saya kira mesti teman-teman di partai politik juga paham. Bahwa ini, kalau betul-betul nanti terjadi, film pemilu serentak pada tahun 2024, dan kita kemarin sudah menyinggung soal adanya presidensial result itu 20 persen, artinya ini yang akan maju menjadi calon presiden itu terbatas. Maksimal dua pasang atau bisa jadi cuma satu pasang. Nah, ini dampaknya itu serius kepada partai-partai politik yang tidak punya calon diusung dalam bill press. Iya kan? Betul. Kalkulasinya kan sekarang yang bisa mengusung calon presiden itu adalah Golkar. Artinya apa? Begitu serentak itu pemilu dilakukan, maka yang akan mendapat suara yang sangat besar itu adalah PDIP. Kita ingat bagaimana Gerindra pada bill press kemarin yang mengusung Sandi dan Prabowo itu dapat limpaan suara sangat besar. Karena sampai level-level daerah, kemudian orang memilih, bukan daerah pada waktu, sampai pilek, karena waktu itu serentaknya kan pilek ya, dan di BDIRI dan bill press ya. Itu kan suara Gerindra yang naik. Sementara partai-partai yang tidak punya calon, dia akan turun. Bayangkan itu yang terjadi, kalau itu terjadi maka suara Golkar, suara Ternasden, bahkan Gerindra kalau katakanlah dia tidak mengusung calon, itu akan habis. Dan yang diuntungkan itu nanti PDIP. Ini saya kira masih jadi, ini perlu namanya politik ya, kita mesti memulai kalipulasi bahwa ada strategi-strategi semacam ini, kenapa PDIP yang paling otot untuk pilkada, untuk pemilu terentak pada tahun 2024. Padahal kan PDIP juga kemarin banyak menang pada pilkada 2020, dia banyak memenangkan pilkada. Artinya mereka juga punya banyak kepala daerah yang akan berhenti di tahun 2024. Tetapi dibandingkan dengan keuntungan yang akan diperoleh oleh PDIP dengan pemilu terentak tahun 2024, itu kecil, itu bisa disampingkan. Ini saya yakin pasti akan menjadi pertimbangan dari teman-teman partai politik yang sehingga masih dinamis ini. Bang Arief, kira-kira perkiraan saya sampai bulan Juni atau Juli gitu ya, ini prosesnya akan masih dinamis. Mengapa? Karena tahun Juni-Juli itu kan usulan anggaran. Jadi kalau pemerintah daerah, itu kan biaya pilkada dari APBD. Kalau tidak masuk dalam perencanaan anggaran, ya pilkadanya nggak bisa terjadi. Jadi ada waktu berapa bulan bagi partai politik untuk bermanuver apakah pilkada 2022, kita bicara 2022 dulu ya, itu tidak bisa dilaksanakan. Jadi kalau nanti sampai bulan Juli atau Juli ketika usulan anggaran ke DPRD itu tidak masuk, berarti pilkada 2022 tertutup. Tinggal 2023. Dan yang menarik kalau kemudian ternyata hanya pilkada 2022 yang dibatalkan, tapi kemudian karena diniapomika politik 2023 tetap diagakan, ya orang nggak salah kalau kemudian ini targetnya anis yang dijegal. Karena pada pilkada 2022 itu anis maju lagi. Gitu-gitu Bang Arief. Silahkan. Anda mungkin punya perspektif yang berbeda dengan saya. Saya justru setuju, Mas. Jadi kita ingin menghalihat sebenarnya bahwa kalkulasi ya, Mas ya. Kalkulasi yang sifatnya pragmatis itu adalah hal yang lazim terjadi dalam sebuah demokrasi seperti kita ya, Mas ya. Satu kita harus sadari bahwa demokrasi kita masih berhenti ya. Ini kayaknya stagnan di level demokrasi elektoral ya, yang formal gitu ya. Sehingga kemudian demokrasi ini masih menjadi alat ekonomi sebenarnya dari partai-partai untuk mengumpulkan pundi-pundi keuangannya. Nah, kemudian juga kita tahu bahwa di sisi yang lain, partai-partai ini juga memang masih belum melakukan proses kaderisasi dengan baik. Sehingga mereka juga nggak punya calon, Mas, sebenarnya. Kalau kita lihat, mostly partai ketika bicara itu pilkada, apalagi pilpres, itu banyak kemudian meminang calon-calon dari luar. Dan calon-calon dari luar ini kita tahu adalah sumber keuangan gitu kan ya. Tadi Mas katakan ada tanda kutip lah, mahar ya, kalau bahasa kita dulu ya, ada mahar yang harus dibayarkan untuk mendapatkan rekomendasi. Jadi kalau kita teruskan Mas, budaya mahar inilah kan kemudian, kalau kita hubungkan dengan pernyataannya Mahfud mengenai Cukong, budaya mahar ini yang kemudian menjadi pintu masuknya Cukong nih, ke dalam percaturan politik kita. Karena kan kalau misalnya si kandidat ini nggak punya uang dari kantong sendiri, dan most of the time kan memang begitu ya, maka Cukong-Cukong ini akan masuk. Nah, kenapa kemudian kita perlu membangun kesadaran ini kepada masyarakat? Kita ingin tunjukkan bahwa memang kita masih punya PR besar nih, ya dengan demokrasi kita, demokrasi yang masih sangat-sangat jauh dari matang. Kan kalau kita pinjam Mas teorinya Riks ya, tentang prismatic society begitu, kan dia membuat itu seperti journey Mas, dari masyarakat tradisional ada masyarakat yang kemudian modern begitu. Nah, di tengah-tengah diantaranya, dia mengatakan ada masyarakat yang prismatik. Masyarakat tradisional menuju ke modern, tapi dia belum selesai bertransformasi. Nah, Riks ini mengatakan demokrasi yang substansial itu, ini belongs to masyarakat yang modern, kira-kira begitu. Nah, kita ini masih terjebak di masyarakat prismatik Mas. Jadi, kita masih berpikir, masih menggunakan sejumlah pola pikir tradisional, tapi kita sudah menggunakan perangkat-perangkat masyarakat modern ya. Di antaranya partai politik, pemilu gitu ya. Ini kan semuanya adalah perangkat-perangkat masyarakat modern. Sehingga dampaknya seperti tadi. Kenapa saya katakan seperti itu? Kenapa saya sering menggunakan perspektifnya Riks? Karena kalau kita lihat, demokrasi yang matang itu kan demokrasi di masyarakat yang partikular, masyarakat yang apa namanya, sangat clear ukuran-ukurannya. Seperti apa orang jadi kepala daerah misalnya. Seperti apa orang yang pantas jadi presiden. Seperti apa orang yang pantas jadi pejabat publik. Itu ukurannya clear Mas. Nah, sementara di masyarakat tradisional, sering hubungannya itu sangat paternalistik begitu. Nah, kalau kita lihat kan seperti itu. Makanya, kenapa di partai-partai misalnya, kalau Mas Hersu ingat, Mas Hersu pernah menggunakan istilah ada pemegang saham tunggal. Begitu ya. Ada pemegang saham tunggal, baik di PDIP atau mungkin justru di Golkar nggak terlalu Mas ya. Di PDIP, di mana? Di Demokrat bahkan. Atau mungkin di Gerindra. Begitu. Karena ini memang sisa-sisa pemikiran tradisional yang terbawa ketika kita berpolitik dalam konteks demokrasi. Nah, di dalam situasi seperti ini menjadi sangat menarik karena ternyata banyak kalkulasi-kalkulasi di bawah meja nih. Yang tidak semudah itu kita baca ketika bicara di permukaan. Kira-kira gitu Mas? Ya. Nah, Anda tadi nyinggungin soal Cukong. Jadi, ya sebenarnya ini juga bagian dari Pilkada 2020 ada, tetap ada, 2022-2023 ditiadakan, dijadikan pada tahun 2024. Itu juga tidak lepas dari soal itu juga. Ada soal kepentingan-kepentingan Cukong. Apa kepentingannya? Bagaimana mereka membuat regulasi-regulasi itu yang bisa mengamankan infestasi politik yang sudah mereka tanamkan di kekuasaan. Karena memang itu praktek yang sangat lazim gitu, bahwa ada, kita sudah singgung kemarin, bahwa ada Cukong-Cukong politik di satu daerah gitu. Bahkan di beberapa daerah, saya menemukan fenomena yang menarik itu. Ketika tidak ada satu Cukong yang sangat kuat, itu kemudian ada semacam, apa ya, semacam sindikasi gitu. Konsorsium Mas ya? Konsorsium. Ya, konsorsium. Konsorsium Cukong untuk mendukung sebuah kandidat. Dan saya kira itu kalau di pusat itu konsorsium. Pasti tidak orang perorangan gitu. Kalau di daerah itu kebanyakan orang perorangan, tapi juga muncul fenomena konsorsium gitu. Dan ini tentu semua tidak gratis gitu kan. No freelance lah gitu. Tidak ada makasih yang gratis. Kalau gue dukung lu sebagai calon bupati, wali kota, atau gubernur, ya gue mesti dapat imbalan dong apa. Misalnya lewat perda-perda, lewat konsesi-konsesi, ditambang atau apa itu, itu normal sekali. Nah, tadi kita bicara soal kemungkinan, menurut saya masih dinamis soal Pilkada 2022 dan 2023. Ini berkaitan dengan kepentingan partai-partai politik tadi. Yang kita tinggalkan, ini waktunya panen bagi para partai politik dan bisa menggerakkan partai, tapi tiba-tiba dipotong. Ini kan, kecuali kalau ada kompensasi ini. Kita nggak tahu. Tapi yang lebih serius lagi, ini dampaknya dari sisi demokrasi dan juga bagaimana pelaksanaan dari pemilu serentak itu. Kita masuk ke wilayah ini, Bang. Satu, yang kita mesti ingat bahwa dengan ketidak adanya Pilkada tahun 2022 dan 2023, ini kan pemerintah akan menunjuk pejabat. Ini bukan PLT ya. Dan pejabat itu dilantik. Nanti kita bicara turunan berikutnya. Misalnya mulai bicara soal sulitnya untuk mendapatkan sumber daya sampai 270 sekian orang pejabat itu. Mulai dari level gubernur sampai level kabupaten. Tetapi ada soal yang sangat serius. Bahwa dalam demokrasi itu kan, seorang pejabat milik kota, gubernur, dan bahkan presiden itu kan diam menduduki jabatan itu, itu kan mendapat mandat dari rakyat melalui pemilu. Melalui Pilkada. Nah, dengan penunjukan seorang penunjukan pejabat ini, orang ini memerintah kita, menjadi penguasa di masing-masing wilayah kita, dapat mandat dari siapa? Itu nanti ada gubernur DKI Jakarta selama dua tahun yang definitif loh. Dan dia bisa menjadi gubernur DKI Jakarta tanpa dipilih. Artinya apa? Artinya, nah ini lagi, ini masih ada kaitannya dengan partai-partai politik. Dari mana mereka-mereka ini dipilih? Mereka ini mayoritas PNS. Mereka memang PNS. Baik itu dari PNS sivil maupun bisa dari TNI dan militer. Sesuai dengan TNI dan polisi. Sesuai dengan jenjang kepangkatannya itu. Nah, kalau mereka ini adalah, kita sebut saja gampangnya itu adalah aparat pemerintah negara, mereka ini kan pasti sadar, mereka ini akan bekerja untuk kepentingan siapa dong yang menunjuk mereka menjadi penguasa itu. Ini dapat rejeki nomplok nih. Tiba-tiba jadi dua tahun tanpa dipilih, nggak perlu keluar modal. jadi gubernur diri KAI, mendapat fasilitas yang sama persis dengan seorang gubernur yang harus berdarah-darah ketika melalui pilkada. Mereka kan pasti juga bekerja akan sesuai dengan siapa yang majikan yang menunjuk mereka. Dan ini tentu saja, kita mesti langsung menyebut langsung saja, PDI yang paling akan diuntungkan. Nah, ini persoalan yang sangat serius. Satu dari sisi mandat atas nama siapa mereka. Kedua, siapa yang diuntungkan. Berarti kan demokrasi kita rusak dong kalau ada seorang kepala ke daerah yang ditunjuk begitu saja tanpa mendapat mandat. Bagaimana kita akutabilitas dari Pak berbagai kebijakan dia ketika dia menjabat sebagai seorang pejabat kepala daerah. Itu satu. Yang kedua, ini yang saya tidak membayangkan karena Presiden kan selalu bicara soal bahwa kenapa ditunda karena dalam situasi sekarang ini beliau juga tidak mau terjadi satu konflik atau rawan kok di daerah-daerah rawan konflik begitu. Nah, kalau sampai kemudian ada 514 kapupaten, ada 34 provinsi, dan kemudian ada pemilu Presiden, pemilu DPD, DPR RI, DPRD 1 dan 2, emang sanggup tuh pengamanannya, Bang Arief. Iya. Kalau terjadi meletus di satu tempat, apakah sanggup tuh? Mungkin saja mereka caranya begini, tidak dilaksanakan secara langsung bersamaan. Mungkin ditunda beberapa bulan. Tapi ada persoalan serius juga. Ini persoalannya disangkannya oleh KPU. Saya sempat baca nih, ada salah satu komisioner di KPU menyatakan bahwa berat sekali untuk KPU kalau sampai di lasanan bersamaan. Kenapa? Karena walaupun dipisah misalnya waktunya tetap tahun 2024, tapi ada yang beririsan, terutama penguat akhiran datang, kemudian verifikasi calon, dan sebagainya. Ini benar-benar luar biasa berat. Jadi jangan sampai kemudian Pak Jokowi itu di akhir masa jabatannya meninggalkan sebuah sebuah legasi kekacauan di dalam pemilu. Ini perlu diantisipasi itu Bang Arief. Iya. Saya mau nambahin Mas, masalah kapasitas ini. Jangan lupa juga bahwa ketika ada ada sengketa pilkada ya Mas, dan ini biasanya terjadi cukup banyak ya. Ini yang mereka akan mengajukan ke MK gitu ya. Kebayang itu Mas, kalau ada 514 kabupaten kota, 34 provinsi, itu pilkadanya doang. Belum lagi pilk, pilpres at the same time, kemudian ada sengketa, diajukan ke MK, itu kita bisa bayangkan ya. Maka MK akan maraton itu Mas, menyidang itu, dan kan itu waktunya sangat terbatas ya Mas. Undang-undang mengaturnya harus keluar keputusan. Kita bisa bayangkan apakah keputusan yang berkualitas, yang berkeadilan itu bisa dihasilkan oleh MK ketika maraton seperti itu. Nah, tapi juga saya melihat Mas, di tatarian yang lebih-lebih substantif sebenarnya juga ada persoalan masalah fungsi dari pilkada itu sendiri Mas. Karena kan pilkada selama ini, itu juga punya fungsi yang kita gak boleh lupakan, itu untuk mengartikulasikan narasi atau persoalan-persoalan domestik lokal yang ada di setiap daerah Mas. Jadi kita bayangkan misalnya, pilkada DKI punya story-nya sendiri, Jawa Barat punya story-nya, demikian pula kabupaten kota yang 514 itu punya cerita masing-masing. Nah, persoalan-persoalan daerah itulah yang kemudian diangkat menjadi tema. Ketika ada perdebatan, ketika ada pertukaran narasi, ketika pilkada. Nah, ini bisa saya bayangkan bahwa seluruh dinamika daerah itu, itu akan hilang Mas. Akan terserap ke pusat ketika itu dibarengin dengan pilpres dan juga pilek, terutama pilpres. Karena kita tahu Mas ya, kalau ini ada pemilihan gubernur dan bupati bersama dengan pilpres, itu pasti perhatian publik akan jauh lebih tersita kepada isu-isu yang berkaitan dengan pilpres. Apalagi kalau pilpresnya model 2019 atau 2014, cuma dua calon dan ini kubunya benar-benar terbelah dan berdarah-darah. Itu sudah nggak ada lagi tuh. Cerita orang memperhatikan persoalan-persoalan daerah. Dan saya khawatir ketika pemilih misalnya masuk ke dalam bilik suara, itu dia nggak akan terlalu memperhatikan siapa yang dia coblos di dalam konteks pilkada ya. Karena fokusnya kembali ke pilpres. Dan ini yang sangat-sangat berbahaya. Dan kita jangan lupakan juga bahwa negara tetangga kita, Filipin, itu sudah melakukan ini bahwa mereka menggabungkan pemilu-pemilu di level daerah, di level distrik dengan pemilu di level nasional. Dan akhirnya mereka menyesal karena tadi isu-isu kedaerahan, isu-isu narasi-narasi lokal yang harusnya dikontestasikan di pilkada itu menjadi hilang. Nah kita nggak tahu ya apakah ini sudah masuk dalam pertimbangan ya para pengambil keputusan ketika kemudian berpikir untuk meniadakan pilkada di 2022, 2023 dan menggabungkannya di 2024. Betul. Kira-kira gitu, Mas. Ya, betul Anda menginginkan cerita di Filipin ya. Memang kemudian saya juga mendengar Filipin itu menyesali langkah mereka untuk menyatukan pemilu secara serentak itu. Karena memang betul, seharusnya kan ketika kita memilih seorang kepala daerah, mulai dari wali kota, bupati, kemudian sampai gubernur, itu kan kita juga harus mencermati bagian program-program atau isu-isu apa yang diangkat oleh seorang calon kepala daerah. Dengan Pilpres, betul semua itu larut dan biasanya yang akan mendapat keuntungan itu adalah yang merafiliasi dengan calon presiden yang berpotensi menang. Betul. Jadi kerugiannya tadi mulai dari tingkat DPR sampai kemudian kepala-kepala daerah itu dampaknya juga sangat serius. Ini penting dikira rendah. Belum lagi kita bicara soal kualitas demokrasi kita kan. Sayangkan karena keterbatasan-keterbatasan dari aparat keamanan, keterbatasan dari KPU dan sebagainya, hampir bisa dipastikan bahwa kualitas demokrasi kita ini akan menurun luar biasa dengan adanya pemilu secara serentak ini. Banyak sekali itu saya kira PR-PR yang perlu dicermati kenapa kemudian kita memutuskan untuk dilakukan pemilu serentak tahun 2024 itu, Bang Arief. Ya. Dan saya ingin kita ini mas, masyarakat sipil ini mendesak ya mas, para pengambil keputusan entah itu eksekutif ataupun parlemen untuk berpikir ulang. Karena kalau tidak yang kita khawatirkan adalah apatisme publik, apatisme rakyat terhadap proses demokrasi itu akan terus bergulir mas. Dan apatisme ini sekarang gejala-gejalanya itu mulai aneh-aneh mas. Misalnya mungkin mas juga sempat melihat ada satu video yang beredar dari satu media online, saya lupa medianya apa, itu Iwan Vals yang di 2014-2019 itu menjadi pendukung Pak Jokowi yang luar biasa, itu punya usul yang agak nyeleneh mas. Iwan Vals mengatakan better nih di 2024 itu yang maju adalah Bu Mega dan JK. Mungkin ini buat sebagian orang nih what gitu ya. Dan alasannya Iwan Vals ini cukup menarik ya. Karena dia katakan begini, di usia Bu Mega yang sudah 77, usia Pak JK yang 78, ini mestinya mereka udah selesai nih urusan-urusan terdakutif ekonomi ya. Sehingga kalau mereka maju ini mudah-mudahan tuh mereka gak mikir lagi urusan dapur lah. Kira-kira begitu. Nah saya melihat ini sebenarnya adalah sebuah satir yang kelas dewa ini ya. Ini sebuah satir untuk menggambarkan kekecewaan seorang Iwan Vals yang bisa jadi merepresentasikan apatisme masyarakat terhadap proses-proses demokrasi. Kemudian kalau dalam konteks Pilgub DKI misalnya, mungkin sebagian kita juga sudah mendengar atau membaca di media-media online ya mas ya. Itu PKB salah satu ini apa namanya sekretaris bidangnya Lukman Hakim kalau saya gak salah itu mengatakan bahwa PKB ini sudah melirik Raffi Ahmad dan Agnes Monika untuk menjadi calon gubernur DKI yang akan datang di 2024. Ini kita bisa bayangkan ya. Ini saya menangkap di bawah permukaan ini ada semacam apa, semacam apatisme yang mulai menguat gitu ya terhadap proses-proses politik kita. Dan kalau kemudian pemerintah gagal memberikan satu alternatif yang masuk akal mas dalam konteks penyelenggaraan pemilu termasuk pilkada saya khawatir apatisme ini akan semakin menguat dan akhirnya orang menjadi tidak terlalu peduli lagi. Dan kita bayangkan ketika ketidakpedulian itu terus menguat maka tadi kualitas dari demokrasi kita bukan yang membaik tapi semakin menurun. Nah mungkin dari Mas Hersu kemudian punya catatan akhir yang bisa merep up. Jadi sebenarnya nih apa yang sedang kita hadapi dalam kisruh ya penentuan batal atau tidaknya 2022-2023 dan apakah memang kita akan puling di 2024 saja? Oke saya kira kita yang penting sekarang ini kita bicara dulu dengan partai politik karena kan yang bisa mengubah undang-undang di DPR itu kan partai politik kita mau teriak sejincang apapun itu kalau partai politiknya nggak mau gerak kita nggak bisa apa-apa. Sekali lagi saya mengingatkan bahwa teman-teman dari PARPOL terutama partai polisi pemerintah bahwa meskipun Anda sama-sama di dalam polisi pemerintah sebenarnya Anda punya kepentingan-kepentingan yang berbeda loh agenda-agendanya juga berbeda-beda jadi tolong diwaspadai soal ini karena satu tadi jelas Anda akan kehilangan potensi pendapatan yang menggerakkan mesin partai politik kalau pilkada tidak diadakan tahun 2022-2023 kedua yang sangat serius nanti ketika Anda tidak punya calon presiden itu Anda akan digilas oleh partai yang punya calon presiden dan hal ini yang hampir pasti punya calon presiden adalah PDIP jadi jangan kaget nanti Golkar, Nazem juga Gerindra kalau sekarang ingin mempertahankan termasuk PKB kalau cuma ingin mempertahankan Menteri di Kabinet tetapi kedepannya suara Anda bisa tergerus besar ketika pilpres dilaksanakan secara bersama-sama yang ketiga yang saya ingin sampaikan pada publik jangan pernah apatis kan kita selalu ngomong bahwa ketika orang-orang baik itu pudian apatis bahkan benci terhadap politik karena dianggap politik otor maka yang akan menjadi yang menguatai politik itu adalah orang-orang jahat bromo cerah politik ini gak boleh jadi kita harus terus berusaha membangun kesadaran dan kalau perlu Anda orang-orang yang baik yang punya talenta yang baik dan sebagainya punya kapasitas yang baik itu yang mesti masuk ke politik atau setidaknya terlibat dalam proses-proses proses-proses politik melalui civil society jangan pernah diam gitu karena kan saya lupa ini mohon dikoreksi kalau ini salah nih Bang Arief katanya bahwa kejahatan itu terjadi bukan karena banyaknya orang jahat tetapi karena orang yang baik itu diam saya pernah mendengar ujaran semua kata-katanya mungkin gak pas tapi kira-kira begitu ketika orang-orang baik diam maka kejahatan itu akan berjalan betul mas itu kata-kata kalau gak salah dari Ali Binabutolib bahwa kejahatan itu menang bukan karena hebatnya orang jahat tapi juga karena diamnya orang-orang baik kira-kira begitu setuju sekali mas jadi jadi kita kita memang harus terus menyadarkan masyarakat bahwa bagaimanapun demokrasi ini adalah pilihan kita bersama konsensus kita ketika kita memasuki era reformasi sehingga mari kita jaga mari kita terus sempurnakan dan kita perbaiki dan mungkin sebagai penutup saya ingin katakan kepada mereka yang menonton kepada anda lu semua yang ada di luar sana jangan pernah berputus asa untuk memperbaiki Indonesia menjadi Indonesia yang lebih baik dan bermartabat karena Indonesia adalah punya kita punya lu semua punya gua dan punya kita semua itu aja guys kita akan ketemu di OTR episode berikutnya ya lu boleh tulis di kolom komentar kalau mungkin lu punya usulan tema apa yang pengen kita kupas ya itu aja kita jumpa lagi tetaplah kita setia mengawal tujuan bernegara Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati